Assalamualaikum semuanya, welcome to my channel, dan terima kasih sudah klik video ini. Aku akan kembali membawakan sebuah alur cerita film, dan film yang kali ini aku bahas adalah Incident in the Ghost Land yang dirilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang kehidupan dua remaja yang diculik dan dijadikan tawanan oleh kelompok psikopat di rumah mereka sendiri. Film ini disutradarai oleh Pascal Logier yang hobi membawa sebuah cerita bertema wanita muda yang tersiksa secara fisik dan psikologis. Ada yang pernah nonton film Martyrs? Nah, itu juga film besutan Pascal yang memiliki tema cerita yang sama dengan Incident in the Ghost Land. Dua jempol sih buat Pascal, karena dia jago banget nyelipin twist di filmnya ini. Aku aja yang nonton pertama kali tuh kayak berasa ketampar gitu pas tau. Oh ala, begitu tuh ceritanya. Sebelum masuk ke alur cerita lengkapnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Buat yang anti-spoiler, bisa tutup video ini. Yang mau lanjut nonton? Sok atuh, cari posisi rebahan ternyaman sebelum ngedengerin Agung Ngedongeng. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka saat sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan kedua anaknya pergi ke rumah baru mereka. Hasil dari warisan bibi mereka yang bernama Clarice. Si ibu bernama Pauline, si anak pertama bernama Vera, dan adiknya bernama Beth. Beth memiliki karakter yang lebih pendiam daripada Vera. Dia gemar menulis dan membaca buku horor. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sebuah truk candy yang nyetirnya ugal-ugalan. Si truk candy ini tampak norak dari penampilan luarnya. Dan sepanjang perjalanan, si truk candy mengikuti mobil mereka sambil tidak berhenti mengklakson. Kemudian si truk candy menyusul, hingga posisi mobil mereka sejajar. Si pengemudi yang tidak kelihatan wajahnya ini tiba-tiba melambai ke arah mereka bertiga. Pauline dan Beth balas melambai, sedangkan Vera menunjukkan jari tengahnya. Dan setelah itu si truk candy pun pergi. Ketika hari sudah malam, mereka memutuskan berhenti di rest area untuk membeli makanan. Tak lama lewat truk candy yang norak tadi, singkat cerita mereka sudah tiba di rumah bibi Clarice. Rumahnya agak creepy ya guys, soalnya bibi Clarice ini semasa hidupnya hobi mengoleksi boneka. Ada satu pintu kecil di dinding yang di dalamnya terdapat patung boneka menyeramkan. Di situ Vera terkejut melihatnya, dan dengan kesal dia pergi keluar rumah. Di dalam, Pauline dan Beth sedang beberes barang-barang mereka. Tiba-tiba Beth terkejut karena melihat darah di selangkangannya. Itu kali pertama Beth datang bulan, sehingga dia cukup ketakutan. Di luar rumah, Vera sempat cekcok sama ibunya, karena Vera merasa ibunya selalu membela Beth. Kemudian Vera masuk untuk berberes, dan tiba-tiba dia mendengar suara bruk seperti seseorang yang sedang masuk ke dalam rumahnya. Beth bilang, ini rumah tua, mungkin tikus-tikus lagi pada ngumpul. Beralih ke Pauline, dia sedang menelpon. Dan tiba-tiba ada seorang pria besar menubruk Pauline hingga membentur tembok. Kita panggil dia Boksi aja ya guys, karena dia botak, walaupun gak seksi. Si Boksi ini macam orang autis yang gak bisa mengontrol emosinya. Dan sakitnya nih, si Boksi demen banget nyumin selangkangan boneka. Beth dan Vera yang kembali mendengar suara berisik, kemudian muncul untuk mengecek ibunya. Mereka terkejut, dan si Boksi pun menangkap mereka. Ternyata Boksi tidak sendirian guys, ada satu pria lagi yang berpenampilan kewanita-wanitaan. Iya bencong maksudnya. Kita panggil dia Siti aja ya, soalnya kedua penjahat ini tuh tidak memiliki nama jelas di film ini. Siti membalas mengacungkan jari telunjuknya kepada Vera saat Boksi sedang menjenggut dan menariknya ke dalam ruang bawah tanah. Si Boksi kemudian mengangkat Beth dengan sebelah tangannya, hingga dia bisa mencium selangkangan Beth. Dan Boksi pun terkejut karena mencium aroma tak sedap alias bau darah. Setelah Beth dihempaskan ke bawah, kini giliran Vera yang diindus, lalu Vera dibenturkan ke dinding. By the way, ada untungnya juga sih Beth gak ganti celana, karena si Boksi ternyata lebih tertarik sama baunya si Vera. Kemudian digeretnya Vera entah kemana, Beth kemudian naik ke atas untuk memeriksa keadaan ibunya bersamaan dengan munculnya Siti. Siti bilang kalau adiknya si Boksi cuma mau main sama boneka-boneka di rumah itu. Tak lama kemudian muncul Pauline yang mencoba menyerang Siti. Bakuhantamlah mereka berdua. Pintu sempat tertutup sebentar, sehingga Beth tidak tahu keadaan ibunya. Dan yang menang adalah Pauline. Siti tumbang di tempat. Pauline menyuruh Beth pergi untuk mencari pertolongan, sementara dia menyelamatkan Vera. Pauline nemplok di atas badan si Boksi dan menusuk dadanya hingga mati. Tiba-tiba muncul Siti yang belum metong dari arah belakang. Si Pauline pun menusuk lehernya. Huh, permulaan cerita yang menguras banyak energi ya guys. Kemudian scene beralih ke masa di mana Beth sudah beranjak dewasa. Dia selalu mengalami mimpi buruk tentang tragedi penyerangan si Boksi dan Siti. Beth sudah menikah dan memiliki satu anak. Dia pun telah berhasil menjadi seorang penulis buku horror yang sukses menjual ceritanya yang berjudul Incident in the Ghostland. Yang kini menjadi buku bestseller. Cerita itu pun dia angkat dari tragedi penyerangan si Boksi dan Siti. Malam harinya, ketika Beth sedang bersantai bersama suami dan anaknya, tiba-tiba masuk sebuah telepon dari Vera yang meminta Beth untuk datang ke rumah dengan menangis histris. Setelah sambungan terputus, Beth mencoba menghubungi ibunya, tetapi gagal. Akhirnya Beth memutuskan untuk pulang ke rumah dan menginap selama beberapa hari. Rumah mereka masih sama dengan yang dulu. Bedanya, boneka-boneka yang biasa menghiasi rumah kini sudah dijual semua sama ibunya. Selama tidak bertemu, Beth pun berpelukan dengan Pauline. Beth bilang bahwa kepulangannya karena dia mendapat telepon dari Vera. Tapi Pauline bilang, Vera baik-baik aja dan dia lagi istirahat sekarang. Jadi ceritanya Vera ini mengalami gangguan jiwa guys setelah penyerangan si Boksi dan Siti. Malam harinya, Beth bilang bahwa seharusnya dia tidak meninggalkan ibunya dan Vera di rumah itu. Tetapi Pauline bilang, Beth harus punya kehidupannya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara Vera yang mulai kumat lagi. Pauline dan Beth pun masuk ke ruang bawah tanah untuk menenangkan Vera. Vera kemudian dimasukkan ke satu area khusus yang aman buatnya, kalau-kalau dia kumat seperti sekarang. Beth pun menangis, gak tega lihat kejiwaan Vera udah separah itu. Malam harinya, Beth mengalami mimpi buruk lagi. Kemudian paginya Beth mendapati kaca di kamarnya bertuliskan, help me. Lalu dia kembali mengunjungi Vera di ruang bawah tanah. Di situ Vera menunjukkan tangannya yang terluka. Lalu Vera bertanya, apakah kau akan membiarkanku mati sendiri? Bilang pada mereka bahwa aku bukan cewek nakal dan tolong berhenti menghukumku. Omongan ngelantur Vera membuat Beth bingung. Tiba-tiba Vera menunjukkan wajah ketakutan dan bilang bahwa mereka kesini. Lalu Beth kembali ke atas untuk mengecek kondisi di luar rumah. Tidak ada yang datang. Yang ada hanya si ibu yang sedang membersihkan boneka-boneka yang masih tersisa di gudang. Malam harinya, Pauline dan Beth bersantai. Di situ Pauline bilang bahwa Beth memiliki bakat untuk menciptakan dunianya sendiri. Maka dari itu dia bisa menjadi penulis yang sukses. Kemudian saat semuanya sedang tidur, Beth kembali melihat tulisan help me di kaca. Lalu Beth langsung mengecek kondisi Vera yang pada saat itu sedang diborgol dan dirantai di sebuah dipan dengan menggunakan pakaian dan riasan seperti boneka. Beth terkejut dan bingung siapa yang melakukannya. Tidak mungkin ibunya. Vera juga gak mungkin bisa mengikat dirinya sendiri seperti itu. Vera terlihat sangat ketakutan. Sementara Beth dengan panik mencoba mencari kunci borgol. Tetapi ketika dia keluar, pintu kamar tiba-tiba tertutup dan terkunci. Beth bingung. Kenapa bisa ada orang asing di dalam kamar? Akhirnya Beth membangunkan ibunya untuk meminta kunci kamar. Pauline bilang kamar itu gak ada kuncinya. Kemudian Beth kembali ketika mendengar suara teriakan Vera. Vera keluar dari kamar yang sudah terbuka dan mulai bertingkah seakan-akan ada yang menyiksanya. Dia membenturkan dirinya sendiri ke tembok. Dan yang bikin ngiluk, jari-jarinya Vera udah bengkok dan patah guys. Beth meminta ibunya memanggil ambulans. Sementara dirinya menyelimuti Vera yang sudah tersungkur di lantai. Ada yang aneh ya guys. Pauline seperti kurang bereaksi sebagaimana mestinya seorang ibu ketika melihat kondisi anaknya seperti itu. Pauline justru keluar rumah. Katanya mau nungguin ambulans. Beth kemudian masuk kembali ke dalam rumah dan Vera sudah tidak ada. Beth mencoba mencarinya ke ruang bawah tanah dan ternyata dikunci dari dalam. Di situ Beth mendengar sebuah suara yang mengatakan bahwa kami sudah merusak saudaramu dan sekarang giliranmu. Kemudian muncul bayangan si Boksi lagi menyeret Vera dalam wujud masih kecil. Beth kemudian menunggu si ibu yang belum datang juga sama ambulans. Sampai dia ketiduran. Beth tiba-tiba terbangun karena mendengar suara musik dari peringan hitam ibunya. Dan dari arah belakang sosok Siti kembali dan langsung menyekap mulut Beth. Ini benar-benar membingungkan ya guys. Scene kemudian berpindah di saat sudah pagi. Beth dengan pakaian tidurnya berjalan tergopoh-gopoh ke meja rias. Dia terkejut dan menangis melihat wajahnya sudah lebam-lebam sama persis seperti Vera. Beth mencoba memanggil ibunya berkali-kali tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya Beth menghampiri Vera di ruang bawah tanah. Dengan marah Beth bertanya, Apa yang sudah Vera lakukan pada dirinya? Vera pun menjawab, Akhirnya kau sudah mengerti. Kemarin mereka menghancurkanku. Dan sekarang mereka ingin bermain denganmu Beth. Kemudian Beth berteriak mengatai Vera psycho. Vera pun menampar Beth menyuruhnya untuk tersadar. Vera bilang Beth harus menerima kenyataan bahwa mereka masih ada di rumah itu. Dan bayangan-bayangan tragedi penyerangan yang dulu terjadi kembali melintasi pikiran Beth. Yang sesungguhnya terjadi, Si ibu meninggal digorok oleh Siti saat baku hantam di dapur. Dan yang Beth alami selama ini, Tentang kehidupannya bersama dengan suami dan anaknya, Tentang bagaimana dia menjadi penulis terkenal, Itu semua hanya delusi. Yang tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana imajinasi. Delusi Beth terbentuk karena dia melihat beberapa poster atau foto yang ada di ruang bawah tanah itu. Dan mulai merangkainya menjadi sebuah imajinasi di dalam pikirannya sendiri. Pada kenyataannya, Dia dan Vera masih ada di rumah itu. Dan meninggalnya Pauline hanya berjarak beberapa hari saja dari waktu mereka saat ini. Mind-blowing gak tuh? Vera menangis saat tahu Beth akhirnya sudah tersadar dari delusinya yang berkepanjangan. Bayangin aja ya guys, Disiksa bareng orang yang pikirannya lagi kemana-mana. Disiksa berdua rasanya kayak disiksa sendirian. Vera dan Beth mulai memakan cemilan. Miris banget ya guys, Silihat mereka, ketika jam waker berbunyi, Vera langsung menyuruh Beth bersembunyi. Vera bilang ini seperti sebuah permainan, Dan mereka ingin keduanya bersembunyi. Vera juga memberi saran, Jika Beth dibawa ke atas, Beth tidak boleh menangis atau bergerak sama sekali. Vera pun meninggalkan Beth untuk mencari tempat persembunyiannya sendiri. Sepeninggal Vera, Beth mulai mendengar langkah kaki. Tak lama pintu terbuka dan muncullah Siti yang langsung menangkap Beth. Dipukulnya wajah Beth hingga pingsan. Ketika tersadar, Dia sudah berada di dalam ruangan lain. Siti sedang menghias wajahnya bak boneka. Hii, creepy banget muka nyembah Siti. Dan disitu secara tidak sengaja, Beth melihat mayat ibunya di sudut ruangan. Selesai di make up, Siti membawa Beth ke lantai dua, Ke sebuah ruangan yang berisi banyak boneka. Siti mengatur pose Beth layaknya seperti boneka sungguhan. Ketika Siti keluar, Beth langsung mengambil tusukan rambut di salah satu boneka dan menyembunyikannya. Kemudian datanglah Boksi. Dia pun langsung mengambil salah satu boneka. Ketika dia ingin mengendus langkangan si boneka, Boneka itu pun berbunyi. Sontak Boksi memelintir jari si boneka dengan kesal. Jadi ini toh ya, Mengapa jari Vera bentuknya udah random banget? Dipretelin mulu sama si Boksi. Bahkan dengan brutalnya si Boksi ngebakar tangan si boneka. Bayangin guys, Kalau yang dia lakuin itu ke Beth atau Vera. Kini Boksi mengincar Beth sebagai korban selanjutnya. Boksi mengangkatnya tinggi-tinggi untuk diendus. Beth pun mengompol karena ketakutan. Di pangkunya Beth, Diendus, Digaplok, Degrepe, Dan Boksi ingin membakar tangan Beth juga. Untungnya suara boneka yang tiba-tiba berbunyi menyelamatkan Beth. Saat perhatian Boksi teralih, Beth langsung mengambil kesempatan itu untuk menusuk bahu si Boksi. Boksi ambruk di antara boneka, Dan suara boneka terdengar di mana-mana. Boksi dengan liar membukul dan menginjak boneka-boneka itu. Singkat cerita, Beth sudah berhasil keluar kamar ketika si Boksi lagi cengok. Tetapi kebebasan Beth cuma sebentar. Boksi kembali menariknya ke dalam kamar. Di situ Beth dan Boksi baku hantam. Tadi sangka Beth yang menang setelah dia berhasil memukul kepala Boksi dengan mesintik. Mamam tuh. Setelah Boksi tumbang, Beth langsung mengambil kunci untuk membuka pintu menuju lantai bawah. Tetapi di balik itu Siti sudah menunggunya. Sementara Siti sibuk ncengin otot, Beth memecahkan kaca jendela. Dan suasana pun hening. Siti kembali turun ke bawah. Karena mengira Beth sudah kabur dengan loncat dari jendela. Padahal Beth masih di dalam. Dan sedang bersembunyi di dalam dinding yang ada bonekanya. Si boneka pakai bunyi segala lagi nih. Dan ketika suasana sudah aman, Beth memberanikan diri untuk keluar dan turun ke lantai satu. Beth pun berhasil menemui Vera. Dan keduanya mulai kucing-kucingan sama Siti untuk melarikan diri. Vera dan Beth akhirnya bisa keluar dari rumah itu. Dan mereka terus berlari hingga menemui jalan raya untuk meminta pertolongan. Tiba-tiba ada mobil polisi lewat dan berhenti. Di sini kalian pasti berpikir, Ah, sudah ada polisi. Kondisi sudah aman. Akhirnya Vera dan Beth bisa bernafas lega. Tetapi tak lama kemudian kedua polisi itu ditembak oleh Siti yang muncul dari belakang. Tak semudah itu, Ferguson. Vera dan Beth kembali ditangkap dan dimasukkan ke dalam truk candy milik Siti. Di situ Beth kembali berdelusi. Di dalam delusinya, Beth sedang ada di sebuah pesta natal. Ada sang ibu yang datang menghampirinya. Dan ada sosok H.P. Lovecraft, penulis buku horror favorit Beth. Tak lama kemudian, muncul sosok Vera kecil yang sedang meminta pertolongan. Di situ Pauline berkata, Jangan lihat Vera dan tetap hidup di dunia buatanmu. Karena dunia yang asli sangat mengerikan. Beth tidak bisa meninggalkan Vera sendirian merasakan disiksa oleh kedua penjahat itu. Beth tidak mau egois dan terus hidup di dalam fantasi buatannya. Beth berlari menghampiri Vera dan dia pun kembali tersadar. Kondisi udah gak akaruan. Beth habis dibantai oleh Boksi. Sementara Vera digelut sama Siti. Perkelahian dan adu gelut mereka berakhir saat seorang polisi datang. Dan menembak Boksi dan Siti. Kalau di sini, Vera dan Beth udah bisa bernafas lega guys. Karena Boksi dan Siti udah metong. Dan satu yang bikin aku kesel di film ini. Nampaknya dia baru nongol di akhir film. Kayak polisi India lu datengnya telat. Udah-udah, daripada ngomel mulu, aku sudahi video kali ini ya guys. Kalau kalian mau request film apa yang bagus untuk aku bahas. Sok lah tulis di kolom komentar. Insya Allah aku buatin. Oke, sampai ketemu di next video. Bye. Sub indo by broth3rmax